Saudara-saudara, sekarang saya berada di Desa Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana para ibu-ibu di sini mengalami tragedi yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tragedi besar itu adalah... Situasi mengerikan ini telah terjadi beberapa bulan. Ibu-ibu telah bersusah payah untuk memaksa anak-anaknya makan sayur, dan anak-anak betul-betul tidak mau. Ibu-ibu telah berusaha dengan segala cara, namun belum juga berhasil. Mulai dari cara yang halus, sampai dengan cara melalui makhluk halus. Semua cara tidak ada yang berhasil. Nampaknya anak-anak di Desa Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini tidak akan pernah makan sayur. Tunggu, tunggu, tunggu! Saya tahu solusinya. Apa solusinya? Anak-anak di sini tidak akan makan sayur, karena kebanyakan sayur di sini seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Makan produksi sayur saya. Oh, luar biasa! Bagaimana cara Anda bisa menanam sayur hidroponik ini? Saya belajar dari perpustakaan. Hah? Perpustakaan? Bagaimana caranya? Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan sempat dilanda banjir bandang di awal tahun 2021. Pencana ini membawa pengaruh yang cukup besar kepada warganya. Tidak terkecuali Hermalisa Musdaniyah atau biasa dipanggil Icah. 26 tahun, warga Desa Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Wira usaha yang diripisnya sejak tahun 2020 harus tutup. Saat keadaan mulai membaik, Icah kembali memulai usaha makanan seperti kebab dan burger. Banjir bandang yang melanda Desa Hantakan sangat besar dampaknya terhadap kehidupan kami. Usaha saya harus berhenti. Baru sejak bulan Juli kemarin, saya memulai usaha saya berjualan burger dan kebab lagi. Desa Hantakan sering menjadi tujuan mahasiswa untuk melakukan kuliah kerja nyata. Salah satunya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Bekerja sama dengan para mahasiswa, Perpustakaan Desa Hantakan mengadakan kegiatan pelatihan Orban Farming. Dalam pelatihan tersebut, diajarkan cara bercocok tanam aneka sayuran seperti pak coy, kangkung, dan selada secara hidroponik. Dengan menggunakan perlengkapan yang sederhana dan mudah dilakukan. Bertempat di gedung perpustakaan, para mahasiswa jurusan pertanian mengajarkan teori maupun praktek bertanam hidroponik. ICA termaksud salah satu warga masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di perpustakaan Desa Hantakan bersama para mahasiswa ternyata memberikan manfaat bagi warga Desa Hantakan. Budi daya sayuran hidroponik sendiri telah menjadi salah satu bentuk wira usaha yang prospeknya bagus dan menjanjikan. Sementara ini, kegiatan selama pandemi yang rutin dilakukan adalah les untuk anak-anak yang rindu bersekolah. Saat ini, hasil hidroponiknya baru cukup digunakan untuk melengkapi usaha burger dan kebabnya, karena belum lama memulai usaha bercocok tanam. Rencana ke depan, ICA akan memperbanyak tempat atau wadah untuk bertanam hidroponik, sehingga dapat menjual sayuran segar dan bisa menambah penghasilannya. Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perpustakaan Desa Hantakan memberi inspirasi bagi warga untuk tetap memiliki harapan di masa sulit seperti sekarang ini. Pemerintah Desa Hantakan memberi dukungan berupa gedung perpustakaan dan mendukung setiap kegiatan yang dilakukan, baik di dalam gedung perpustakaan maupun di lingkungan sekitarnya. Perpustakaan daerah Kabupaten Ruhu Sungai Tengah menyambut baik dan mendukung penuh transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di mana perpustakaan tidak lagi hanya sebuah gedung desa, namun dia juga wajib berperan aktif dalam perkehidupan sosial kemasan. Salam literasi, literasi untuk sejahtera. Dengan keberadaan perpustakaan di Desa Hantakan, maka harapan untuk maju kembali menyala. Melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat di Desa Hantakan, masyarakat mulai merasakan manfaatnya dan mampu untuk maju melewati pandemi dan bencana. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Ruhu Sungai Tengah akan terus mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perpustakaan desa melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Enak ya ada sayurnya? Iya. Ini nama-nama Pak, saya lebih suka ingin ada sayuran. Terima kasih.